Dikenal dekat dengan sejumlah pemimpin dunia, pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI dihadiri banyak kepala negara sahabat. Tak hanya itu, sejumlah media asing juga menyoroti pelantikan Presiden ke-8 RI. Dalam pidato pertamanya sebagai Presiden RI usai dilantik, Prabowo Subianto menyapa para pemimpin negara sahabat yang hadir. Hari ini kita dihadiri 19 kepala negara dan kepala pemerintahan, serta 15 utusan khusus negara-negara sahabat lainnya. Tokoh-tokoh dari negara sahabat ini terbang dari tempat yang jauh di tengah kesibukan mereka, di tengah banyak masalah yang dihadapi. Mereka datang ke sini untuk menghormati bangsa dan rakyat Indonesia. Prabowo kemudian menyapa satu persatu para pemimpin negara dan mengucapkan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya atas kesediaannya untuk hadir. Paduka Sri Baginda Sultan Hasan Al-Bortia Muizaddin Waddaulah Ibni Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Wa'eddin. Prabowo Subianto sebagai tokoh politik memang dikenal memiliki hubungan yang dekat dengan sejumlah pemimpin asing. Hubungan ini dianggap penting untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional dan untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang. Momen pelantikan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden ternyata juga menarik perhatian internasional dengan banyaknya media asing yang memberitakan peristiwa tersebut. Salah satunya adalah Reuters yang mencatat Prabowo Subianto mengambil jabatan presiden negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah memenangkan pemilihan umum dengan mempromosikan kebijakan seperti makanan gratis untuk anak sekolah. Media Singapura Channel News Asia menuliskan mantan Jenderal Prabowo Subianto dilantik sebagai presiden Indonesia bersama dengan mantan Wali Kota Solo Gibran Raka Bumingraka sebagai wakil presiden. Pelantikan ini menandai awal baru kepemimpinan Indonesia dan diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi negara. Media Australia ABC menuliskan Prabowo Subianto yang terpilih sebagai presiden dengan memenangkan suara hampir 60 persen, menegaskan komitmennya untuk menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia dan mengajak semua pihak untuk bersama-sama menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi negara. Associated Press News AP News menuliskan Prabowo Subianto dilantik sebagai presiden ke-8 di negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia setelah perjalanan panjang dari mantan Jenderal yang pernah dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia hingga terpilih menjadi presiden. Tim Liputanam SJTV melaporkan.